Intro Sebagai bentuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, Universitas Jenderal Ahmadiyani menjalin kerjasama bersama Ikatan Surveyor Indonesia pada hari Jumat 25 Maret 2022 di ruang simulasi PBB Gedung Jenderal Tendi Mulyono Fisip Ujani. Acara ini dihadiri oleh Rektor beserta jajarannya, Kapus, Dekan Teknik, Kaprodi Teknik Geomatika, Kepala Bagian Kemitraan. Di awali dengan pembukaan serta sambutan Rektor Universitas Jenderal Ahmadiyani yaitu Prof. Hikmahanto Juwana, beliau menyampaikan dengan kerjasama ini diharapkan memberikan dampak positif bagi kedua pihak. Selanjutnya sambutan dari Viviani Suhar selaku ketua ISI, yaitu beliau menyampaikan bahwa ISI sangat mendukung program kegiatan belajar Kampus Merdeka. Saya sangat mengharap bahwa ini akan mempunyai dampak positif bagi kami di Universitas Jenderal Ahmadiyani. Baik bagi para dosen, mahasiswa, ataupun institusi Universitas Jenderal Ahmadiyani. Dan tentu sebaliknya juga mudah-mudahan kami juga bisa mempunyai dampak yang positif kepada Ikatan Surveyor Indonesia. Ada beberapa hal yang mungkin saja kita bisa kerjasamakan. Pertama adalah kalau misalnya ada pendidikan sertifikasi, nah ini sangat-sangat penting. Karena bagi para mahasiswa kami sekarang ini masalah kompetensi itu sangat dibutuhkan. Sehingga sertifikasi sebagai surveyor itu menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Oleh karena itu, saya berharap kalau misalnya salah mahasiswa di masa undang mereka sudah memiliki sertifikasi kompetensi, ini aneh. Yang kedua, saya berharap bahwa kita bisa melakukan penelitian-penelitian yang berkait dengan masalah surveyor itu. Kami di Universitas Jenderal Ahmadiyani punya banyak proses penelitian yang tentu sudah terbiasa di penelitian. Sehingga kalau misalnya dari Ikatan Surveyor Indonesia yang dilakukan penelitian-penelitian, itu juga bisa dilakukan kami. Bahkan saya dengan senang hati kalau di Ikatan Surveyor Indonesia punya penelitian-penelitian di mana membutuhkan sumber daya manusia untuk pekerjaan yang tidak terlalu berat. Tetapi membutuhkan tenaga yang mahasiswa. Karena kami punya mahasiswa. Kami punya mahasiswa ini sampai 16.000 mahasiswa. Ini yang bisa digerakkan untuk kemudian mereka bersama-sama. Kita mendukung kepergianan Merdeka Belajar, kampus merdeka yang dicanangkan oleh Mas Menteri Pak. Jadi insya Allah, dengan semangat yang sama ini Pak, kita betul-betul bisa mencari kerjasama sesuai dengan harapan. Seperti juga yang sudah ada. Pertuang di Ikatan Surveyor Indonesia ini, kita ingin bisa membantu dan selalu bekerjasama untuk peningkatan pendidikan. Kemudian juga peningkatan konferensi, sertifikasi, dan mereka belajar harus mereka. Serta pengembangan karir dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa dilaksikan juga ke pengembangan kegiatan dunia ini. Terima kasih telah menonton!